Siapa sih yang gak pengen dimengerti? Apalagi para ciwi-ciwi tuh ya, ngaku deh! Nah, kalau kekasih hati gak bisa ngertiin, coba deh suruh belajar sama satwa-satwa ini yang jago banget ngertiin hati majikan. Hasik! Tapi kadang bukannya menghibur, tinggal mereka malah kebalikannya nih. Berasa jadi majikan karena terlalu dimanja. Ini dia, beberapa hewan yang lagaknya santuy banget. Udah kayak bos besyer. Si putih bener-bener dah, manjanya kebangetan. Sampai mandi aja harus ke spa begini, biar tenang. Karena kebingungan nyuruh si putih mandi di ember biasa, akhirnya sang majikan nemu spa mewah, khusus anjing, yang perawatannya bikin kamu baper pengen jadi si putih. Awalnya aja udah bikin dia betah nempel di bank, mandi air susu hangat, sok. Gak lupa, kembang mawarnya. Eh, berasa pengantin baru gak sih si putih? Tuh, lihat tuh. Bukannya kabur, malah kepalanya nempel di anduk. Sambil dikasih masker, si putih pun dibelai-belai sama bulu-bulu halus ini, sampai matanya meremelek keenakan. Tau aja lu putih yang enak, hmm? Sesi berikutnya adalah pijat-pijat. Pijat badan, wajah, telinga, semua deh. Setelah mandi bersih sambil dipijat, shampoo dengan conditioner pun dioles, lalu air hangat tetap mengalir nih ke tubuh si putih, buat bersihin tubuhnya. Nah, udah seger, tinggal dikeringin, bulunya dirapihin, dan ditambah jepitan gemoy. Bersih, wangi, dan lembut dah. Gimana sob? Video yang diunggah Polish Studio ini, banyak bikin iri netizen. Sampai-sampai ada yang bilang, pengen jadi anjing sehari kalau bisa dapet treatment begitu. Wele-wele, ada-ada aja ya sob. Ternyata gak cuma si putih yang berasa majikan kalau diajak berendam santai. Monyet hitam manis yang satu ini juga sama lho. Lihat tuh posenya kalau udah berendam. Monyet yang namanya Ricky ini punya kelemahan sob. Dia tuh paling gak tahan kalau kepalanya dialirin air. Rasanya langsung nge-fly ke alam mimpi. Lihat aja nih. Nah, paling bahaya kalau mau ngajak keluar dari bak nih sob. Alasannya banyak. Kalau dibiarin, bisa seharian mandi di bak. Udah kayak bocil aja ya sob. Bukan cuma si putih aja nih sob yang suka dimanja. Kuda yang satu ini juga nih. Pakai ditempelin yang putih-putih tuh di bawah mata. Apa ya? Emang matanya kuda komedo-an ya sob? Sambil nungguin komedo keangkat, wajah kuda dipijat-pijat sama roll lembut ini sob. Duh, kebayang deh enaknya. Gak cuma wajah sob. Tubuh kuda juga dipijat nih. Dengan alat khusus biar tubuhnya relax. Wah, bisa dipakai buat pijat manusia gak ya? Kekuatannya juga bisa disesuaikan sob. Kalau kurang kuat, bisa ditambah. Buat kaki bagian bawah, diolesin minyak bunga matahari yang lembut supaya kakinya gak cepet kering ya. Apa kabar kaki kita nih yang masih kapalan? Hehehe. Gak cuma manusia aja yang butuh healing sob, ayam juga ternyata nih. Jadi ceritanya ada air sejuk tergenang jiwa stafel. Si ayam yang udah jalan jauh ini pun berendam melepas lelah. Karena airnya sejuk dan angin sepoi-sepoi membelai kepalanya, si ayam tertidur sampe gak sadar yang punya wastafel dateng. Ayam sampe lompat saat semuanya berkeliling menunggunya bangun. Gimana ayam? Lumayan lah ya, santuy sebentar. Hehehe. Rumah estetik mah gak penting. Yang penting itu, jam nonton jangan ada yang ganggu. Ini pasal yang harus diinget seluruh anggota rumah ini sob. Kalau nyonyah udah naik singa sana birunya di depan TV, itu artinya TV adalah kekuasaannya. Siapapun gak boleh ganti channel. Liat tuh, kakinya aja sampe santai gitu goyang-goyang. Satu lagi nih, gak ada yang boleh lewat di depan TV. Kalau gak mau moncong merahnya hingga di badanmu. Duh, perihnya gak ilang seminggu. Anjing aja lewat belakang nih sob. Hewan kalo udah kebiasaan dimanjain, jadinya ngelunjak emang nih. Kayak si bocil dan si boncel ini nih. Dua anak anjing yang tadinya dimanja banget sama majikannya. Sampe gak mau jalan jauh dikit aja. Si majikan sampe buka lowongan ojek pribadi untuk nganterin bocil dan boncel. Dari ribuan kandidat, si jago yang jadi juaranya. Tubuhnya lebar, sampe dua anjing ini bisa tiduran di atasnya loh sob. Si jago juga kuat. Sampe naik tangga pun di jabani nih. Lumayan lah nganterin boncel dan bocil bisa dapet pakan premium 3 hari sekali plus naik sore. Hidup terjamin tiap hari ya ya. Biar kecil, tapi aura majikannya kelihatan nih sob. Tikus kecil ini punya boneka beruang yang selalu nempel di tangannya. Kalo mau tidur, kepalanya harus dielus-elus gini sob. Baru deh mimpi indah. Kalo kamu gimana sob? Mau tidur ada yang ngelonin gak? Nah sobat tujuh, itu tadi hidup santai para majikan. Hewan mana nih yang paling berasa majikan menurutmu? Gak ada yang terbuang percuma. Pisang bisa dimakan sekulit-kulitnya. Infonya setelah yang mau lewat ya shop.